9 Domain God Emperor 29, Sungguh Fulgar Anak muda, berpikirlah sebelum berbicara. Apakah kamu tidak tahu bahwa masalah datang dari mulut? Pria parubaya itu mengerutkan kening dan menatap Kincuan. Kincuan tertawa, kamu pikir kamu ini siapa untuk menceramahiku? Sein dan aku tidak perlu kamu bicara omong kosong di sini. Aku seorang penatua dari Sanctuary Alliance. Kamu pikir kamu siapa? Kamu hanyalah murid baru yang tidak tahu kapan harus mundur. Aku akan menghukummu hari ini. Meskipun pria parubaya itu mengatakan dia akan menghukum Kincuan, dia tidak segera bergerak. Sein Lord ada di sini. Jangan bilang kamu tidak memilikinya di matamu. Ini bukan tempat bagimu untuk mengatakan omong kosong dan berkeliaran. Apakah kamu masih memiliki Sein Lord di matamu? Apakah kamu masih memiliki Sein Aliansi di matamu? Anak muda, bahkan jika orang suci ada di sini, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Pria parubaya itu menyerang Kincuan. Mata Kincuan berkilat dingin. Orang ini sama sekali tidak menghormati Grand Princes. Sepertinya sudah waktunya untuk meningkatkan kekuatan dan pencegahan Grand Princes. Plus, medan perang Changlan membutuhkannya. Kali ini, dia harus menaikkan peringkatnya. Salah satunya adalah distribusi sumber daya, dan yang lainnya adalah untuk memperkuat Sanctuary Alliance. Menghancurkan cakar harimau. Pria parubaya itu menamparkan. Cakar besar yang diselimuti cahaya dingin bergegas menuju Kincuan. Ki inti sepanjang satu meter dilepaskan dan dikunci ke Kincuan. Telapak tangan pembelah harimau. Kincuan tidak mau kalah. Cakar harimau emas muncul. Itu bersinar dan dikelilingi oleh Hartaki. Ini adalah telapak tangan pembelah harimau dari tinjuk kuali emas harimau naga. Bang! Pria parubaya itu kuat tetapi dalam hal pukulan dan tendangan, dia tidak bisa dibandingkan dengan Kincuan. Dia didorong mundur beberapa langkah. Pria parubaya itu tidak percaya. Dia menatap Kincuan dengan kaget. Dia dari kelas kuning sementara Kincuan hanya berada di tingkat keempat dari alam formasi inti. Bagaimana dia bisa didorong kembali? Dia tidak percaya. Dia maju selangkah lagi dan menamparkan Kincuan. Segel Raja Harimau. Telapak tangannya membawa gambar telapak tangan yang buram, dan di tengahnya ada kepala harimau yang perkasa. Saat dia menyerang dengan telapak tangannya, dia berteriak, Raja Harimau. Suaranya mengguncang pegunungan, dan auman harimau memenuhi hutan. Itu adalah pemandangan yang menindas. Kincuan tidak berani ceroboh dan melangkah maju. Sembilan langkah menentang surga, satu langkah. Tak tergoyahkan seperti gunung. Aura Zhang Suan naik tiba-tiba sebelum dia mengirim serangan telapak tangan ke depan. Auranya ganas dan mendominasi, mampu melahap gunung dan sungai. Cakar Naga Fajra muncul, meraung seperti raungan naga. Cakar besar mendorong ke depan dengan keganasan yang tak tertandingi. Saat cahaya kemasan melintas, kedua bayangan telapak tangan bertabrakan dengan keras. Ledakan. Cakar Naga Fajra dan Segel Raja Harimau bertabrakan dan terjerat bersama. Cahaya emas dan perak terjalin dan tiba-tiba runtuh. Pria parubaya itu mundur dua langkah lagi, wajahnya sedikit memerah. Dia memandang kincuan, yang masih berdiri di tempat, dan kilatan kejam muncul di matanya. Dia mengeluarkan sepasang gada kepala harimau. Cahaya perak menyala, dan kis spiritual mencengangkan. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia ingin menyingkirkan kincuan saat dia masih di alam formasi inti. Jika tidak, masa depannya tidak akan terbatas. Jika itu masalahnya, dia tidak akan bisa membuat nama untuk dirinya sendiri di Sanctuary Alliance, dia juga tidak akan memiliki harapan untuk menjadi pemimpin suci. Mata kincuan menjadi dingin. Karena orang ini ingin membunuhnya, dia akan membunuh ayam itu untuk memperingatkan monyet-monyet itu. Dia juga bisa mengejutkan gorengan kecil dan membuat mereka diam. Grand Princes memandang kincuan, ragu sejenak, dan berkata dengan lembut, hati-hati, bunuh dia. Ketika pria itu mendengar kata-kata Grand Princes, wajahnya menjadi lebih jelek. Dia memandangi Grand Princes dan berkata, sial sekali. Tes, aku akan membunuhnya dulu. Adapun kamu, aku akan. Sebelum dia bisa selesai, bayangan emas berlari ke arahnya, menyela dia. Sua-sua-sua. Binatang naga macan tutul terlalu cepat. Bahkan kelas kuning hampir tidak bisa memblokirnya. Kali ini, pria parubaya itu panik. Aku bisa membunuhmu dengan mudah. Kamu hanya kelas kuning namun kamu sangat sombong. Bukankah bagus untuk menyelipkan ekormu di antara kedua kakimu? Kincuan tertawa dingin. Pria parubaya itu mengayunkan tongkatnya terus-menerus. Kabut putih mengelilinginya saat dia melompat dan berlari menuju kincuan. Dua bayangan harimau seputih salju muncul. Salah satu dari mereka menjaga dan memblokir Dragon Leopard Beast sementara yang lainnya berlari menuju kincuan. Harimau seputih salju memiliki panjang lebih dari 10 meter dan seputih batu giyok. Itu dingin dan membunuh. Harimau putih bertugas membunuh. Niat membunuhnya luar biasa. Kamu tidak tahu tempatmu. Aku akan melihat bagaimana kamu akan membunuhku hari ini. Wajah pria parubaya itu mengerikan. Kincuan tidak menyangka lawannya memiliki senjata spiritual. Dia benar-benar bisa memanggil dua harimau putih dari tongkatnya. Mereka setengah harimau putih spiritual dan kekuatan mereka sama dengan yang lebih tua. Sekarang, ada tiga dari mereka. Senjata yang bagus. Tidak heran dia ingin memasukkan jarinya ke dalam Sanctuary Alliance dan bahkan ingin menikahi Grand Princes. Mengaum. Raungan harimau putih mengguncang langit. Kekuatannya sama dengan pria parubaya itu. Namun, harimau putih itu setengah spiritual dan serangannya aneh. Mata Dewa Emas Kincuan tersenyum. Terlalu mudah baginya untuk berurusan dengan setengah tubuh spiritual seperti itu. Pedang Dewa Emas Pisau emas itu seperti senjata paling tajam, sedangkan harimau putih itu seperti balon. Memadamkan Dengan baik. Harimau putih itu meledak. Kincuan membentuk segel dengan tangannya. Segel pengikat cahaya Buddha. Tali emas melilit pria parubaya itu seperti ular emas. Kemudian, Kincuan membentuk segel lain dengan tangannya. Tubuh Kincuan melintas dan dia menyerbu. Yin Yang Palem Segel pengikat cahaya Buddha melilit pria parubaya itu. Pria parubaya itu kaget dan meronta. Namun, kecepatan Kincuan cepat. Saat pria parubaya itu terbungkus, dia mengikutinya seperti bayangan dengan kekuatan angin. Kemudian, dia memukul tenggorokan pria parubaya itu. Kincuan tidak bisa diganggu untuk bertarung lagi. Dengan kekuatan angin Kincuan, bersama dengan segel pengikat cahaya Buddha, dia seperti harimau bersayap. Dia bisa membunuh dalam sekejap. Setelah Buddha emas memiliki pedang intelektual, pedang magis menyebabkan tingkat Buddha emas mengalami perubahan kualitatif. Seolah-olah ranah telah meningkat, bahkan kekuatan segel pengikat cahaya Buddha telah meningkat pesat. Jika tidak, segel pengikat cahaya Buddha tidak akan mampu mengikat seorang prajurit alam tingkat kuning. Tapi sekarang, itu bisa, meski hanya bisa mengikatnya untuk waktu yang singkat. Tapi periode waktu ini sudah cukup bagi Kincuan yang memiliki kekuatan angin. Jangka waktu ini sudah cukup untuk mengakhiri pertempuran. Dengan baik, tenggorokannya hancur. Mata pria parubaya itu terbuka lebar dan dia menatap Kincuan dengan tak percaya. Kemudian, dia perlahan jatuh. Membunuh seseorang bisa sangat sederhana. Apalagi, sangat mudah untuk membunuh seseorang yang berada di atas levelnya. Grand Princes tertegun. Pria ini sangat kuat dan dia tidak dalam kisaran normal. Ayo pergi, aku akan memberimu hadiah. Kincuan tersenyum. Grand Princes sangat senang. Hadiah apa? Ayo pergi ke tempat yang sepi. Kincuan tersenyum. Apa yang akan kamu lakukan? Grand Princes memandang Kincuan dengan wajah merah. Kepala Kincuan berkeringat saat dia memandangnya. Bahkan jika kamu melepas pakaianmu dan mengangkat pantatmu, aku tidak akan berani. Persetan, mulut anjing tidak bisa mengeluarkan gading. Fulgar, vulgar, huligan, Grand Princes itu lembut dan memikat, seindah buah persik. Ekspresi dinginnya sangat memikat, menyebabkan jantung Kincuan berdebar kencang. Tinju Grand Princes terus mendarat di dada Kincuan. Bab 282. Jantung Grand Princes berdetak sangat kencang saat Kincuan memegang tangannya. Meskipun dia menyadari bahwa dia tidak menolak Kincuan, gejalannya masih ada. Dia juga sangat khawatir. Juga, dia tidak terbiasa dekat dengan pria. Dia sangat pemalu sehingga dia tidak berani melihat Kincuan. Hati Kincuan berantakan. Dia tidak yakin apakah wanita ini akan muntah, tapi setidaknya saat ini tidak terlihat buruk. Jika dia benar-benar muntah, dan dia benar-benar harus memaksakan diri padanya. Mendesah, Kincuan menghela nafas panjang di dalam hatinya. Hubungan adalah yang paling merepotkan. Kincuan bukanlah seorang veteran di bidang cinta, dan dia tidak akan ikut bermain. Apalagi wanita yang ditemuinya adalah kecantikan yang memukau. Sulit untuk menolak. Kincuan, Grand Princes memanggil dengan lembut. Ya, Kincuan menatapnya dengan bingung. Grand Princes menundukkan kepalanya dan berkata, berapa banyak wanita yang kamu miliki. Kincuan memandangnya dan berkata, biarkan aku menghitung. Grand Princes tidak bisa berkata-kata. Setelah beberapa saat, Kincuan berkata, saya tidak bisa menghitung. Ngomong-ngomong, teman licin, apakah kamu melakukan itu dengan mereka? Grand Princes bertanya dengan lembut. Kincuan terkejut, dia secara alami mengerti. Wanita yang dingin dan tak tertandingi ini, yang seperti permaisuri yang anggun dan anggun, sebenarnya penasaran dengan pertanyaan ini. Itu, Kincuan bertanya dengan ceroboh. Itu, Grand Princes berkata dengan lembut. Apa itu? Itu, Kincuan menemukan bahwa menggodanya sepertinya ide yang bagus. Huff, kamu sengaja melakukannya. Aku tahu kamu sengaja melakukannya. Apakah kamu ingin aku mengatakan bahwa aku akan memuaskanmu dan kamu tidur bersama? Grand Princes berkata dengan marah. Oh, tidur bersama. Hanya tidur bersama. Kincuan menatap Grand Princes dengan mata jernihnya. Pada saat ini, Grand Princes tiba-tiba merasa bahwa pria ini memiliki sepasang mata yang sangat murni. Mata itu sejernih sungai, indah, sangat indah. Dia dengan marah menatap Kincuan. Apakah kamu sudah bercinta dengan mereka? Kincuan langsung terkejut. Kata-kata yang mendominasi, terutama dari mulut wanita ini. Itu benar-benar dampak yang tak tertandingi bagi wanita yang begitu dingin dan cantik untuk mengatakan kata-kata vulgar seperti itu. Kincuan menatapnya dengan tatapan kosong dan tidak bisa berkata apa-apa. Wajah Grand Princes juga memerah, sangat merah, dan menjadi semakin merah, menjadi semakin malu. Dia menyadari bahwa dia telah disesatkan oleh Kincuan, dan dengan marah maju dan memeluk leher Kincuan, aku akan menggigitmu. Kamu adalah hal yang buruk. Kincuan menamparkan pantatnya yang montok. Dengan baik. Putri Kerajaan mundur dengan panik dan menatap Kincuan dengan wajah merah. Baiklah, kita di sini. Burung pipit naga lima warna mendarat di puncak gunung. Baru pada saat itulah Putri Agung ingat bahwa Kincuan telah memberinya hadiah. Ini membuatnya penasaran lagi. Kincuan mengeluarkan botol batu giok putih dan memberikannya padanya. Makan ini, itu akan memungkinkanmu untuk menerobos ke Yellow Tear. Mata Grand Princes berbinar. Tanpa ragu, dia membuka botol dan menelan pilnya. Dia mempercayai Kincuan sepenuhnya. Ini adalah pil alam. Dia dilahirkan dengan tulang kaisar dan kuat, tetapi penghalang itu relatif sulit untuk dihancurkan. Namun, masih banyak manfaatnya. Dia belum tua? Kalau tidak, dia akan menembus dalam 3-5 tahun. Jejak Samar Aura Kekaisaran menyebar. Sebuah lingkaran cahaya samar muncul di tubuh Grand Princes. Itu suci, murni, dan indah. Ada aura yang tak terlukiskan. Itu sangat mendominasi tetapi juga sangat lembut. Ini adalah aura kesucian. Ledakan. Kincuan menyaksikan penghalang yang kuat itu langsung runtuh dan menghilang. Aura Kekaisaran bawaan terpancar dari tulangnya, dan kekuatannya meningkat pesat. Tulang, organ dalam, meridian, kulit, ketangguhan, kekuatan, bakat, dan bakatnya semuanya mendapat dorongan besar. Dia menerobos. Di tingkat kuning, dan, di tubuhnya juga tiga kali lebih besar dan lebih kuat. Grand Princes berdiri dan berjalan menuju Kincuan. Dia telah berubah. Dia menjadi agung dan agung. Dia menjadi menakjubkan. Ada harmoni yang tak terlukiskan dalam setiap gerakannya. Ya, itu semacam harmoni. Langit, bumi, dan manusia. Dia lahir dengan Emperor Bones. Dia adalah kaisar masa depan, yang kuat yang berdiri di antara langit dan bumi. Dingin, cantik, agung, mulia, dan cantik. Dia sepertinya menjadi lebih cantik. Itu adalah semacam pesona dan temperamen yang menjadi miliknya. Pada saat ini, dia tampak berdiri di awan. Dia berjalan di depan Kincuan dan tersenyum pada Kincuan. Dia secara alami mengulurkan tangan dan meraih tangannya. Lalu dia berjalan perlahan. Kincuan. N. Tangannya yang lembut halus dan lembut. Sangat nyaman untuk dipegang. Gunung itu penuh dengan bunga dan dia ditemani oleh seorang wanita cantik. Kincuan sangat tenang. Perasaan ini sangat baik dan indah. Itu adalah kepuasan spiritual. Dengan kamu di sisiku, aku merasa sangat baik. Aku merasa sangat santai. Aku bahagia setiap hari. Grand Princes berkata dengan lembut. Aku senang kamu tidak memuntahkanku. Kamu sangat mengganggu. Grand Princes meliriknya. Pandangan ini sangat genit. Siapa namamu? Kincuan bertanya dengan lembut. Bibir Grand Princes melengkung membentuk lengkungan yang indah. Dia menatap Kincuan. Kamu akhirnya mau menanyakan namaku. Kincuan terkejut. Melihat ekspresinya yang bahagia, dia merasa sedikit tersentuh di hatinya. Dalam hidup, tidak perlu terlalu menahan diri. Dalam hidup, seseorang harus menikmatinya sepenuhnya. Di kehidupan sebelumnya, dia telah bekerja keras untuk berkultivasi. Tetapi dia dibatasi oleh bakat bawaannya. Dalam hidup ini, dia ingin hidup bebas. Dia ingin mencapai puncak, dan dia ingin wanita cantik menemaninya. Dia memiliki Daoyin dan Yang yang misterius. Sepertinya sudah ditakdirkan. Memikirkan hal ini, tangan Kincuan dipenuhi dengan energi Yin dan Yang. Itu melewati tangan Grand Princes dan masuk ke tubuhnya. Kemanapun ia lewat, ia disentuh oleh tangan Kincuan. Tubuh Grand Princes bergetar. Dia bahkan terhuyung-huyung. Tubuhnya mati rasa, tetapi sangat nyaman. Perasaan ini sangat aneh. Dia sangat bersemangat, dan dia menantikannya. Wajahnya memerah. Kincuan tiba-tiba terbangun dan menyadari sesuatu. Dia tersenyum dan menatap Grand Princes. Grand Princes memegang tangan Kincuan dengan erat. Namaku Hegemon Beauty. Mendominasi? Sangat cantik. Itu bagus. Kincuan tersenyum. Kecantikan. Ya. Kecantikan. Ya. Kecantikan. Apa yang salah? Hegemon Beauty memandang Kincuan dengan bingung. Suaramu terdengar bagus. Kincuan tersenyum dan menatapnya. Ya, 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 Hegemon Beauty bingung. Secara alami, dia mengulanginya beberapa kali lagi. Kemudian, dia menatap Kincuan dengan wajah merah. Kincuan tersenyum bahagia. Dia memiliki temperamen yang sangat dingin, dan dia bahkan mengatakan beberapa kata yang tidak sopan. Itu hanya kesenangan bagi para dewa. Setelah kembali ke Sangtuari Alliance, Hegemon Beauty tiba-tiba berjingkat dan mengecup bibir Kincuan. Kemudian, dia melayang pergi. Aku sudah menciummu. Kamu milikku. Aku tidak akan meminta apapun darimu. Kamu tidak akan menjadi milikku sendiri. Aku hanya punya satu permintaan, dan itu adalah agar aku menemukanmu. Suara yang terdengar manis dan elegan terdengar di samping telinganya. Hegemon Beauty sudah menghilang. Kincuan kembali ke olah penyembuhan tangan ajaib. Dia terus menyimpulkan diagram kuno jimat pengganti, menumbuhkan teknik kekuatan ilahi sembilan naga, formasi, del. Bab 283. Tanpa sadar, satu bulan telah berlalu. Fiuh. Kincuan menghela nafas panjang dan senyum bahagia muncul di wajahnya. Kesuksesan. Kincuan melihat Leontine Giok di tangannya. Tiga hari yang lalu, Kincuan menyimpulkannya dan mencoba mengukirnya. Namun, dia telah gagal. Dia telah menyanyiakan ratusan Leontine Batu Giok. Hari ini, dia akhirnya berhasil. Senang, terkejut. Ini bukan Leontine Giok biasa. Ini adalah Leontine Giok pertama Kincuan yang berhasil. Karena kegagalannya sebelumnya, Batu Giok yang dia gunakan bukanlah yang terbaik dan hanya bisa dianggap sebagai Batu Giok biasa. Alhasil, nilai Leontine Giok ini jauh lebih rendah. Namun meski begitu, itu masih beberapa kali lebih kuat daripada Leontine Giok jimat pengganti orang biasa. Jimat pergantian dari Leontine Giok. Jimat pergantian terkait dengan kemampuan jimat master jimat. Kemampuan jimat Kincuan sama dengan susunan, level 4. Namun, Kincuan memiliki tubuh tiran yang luar biasa. Jadi, efek jimat yang diukir padanya pasti lebih baik daripada jimat tingkat 8. Selain itu, jimat pengganti ini disimpulkan dari diagram kuno jimat pengganti. Jadi, efeknya lebih dari 2 kali lipat dari jimat pengganti biasa. Oleh karena itu, nilai jimat pengganti di tangan Kincuan ini sangat tinggi. Ada kurang dari 10 hari sebelum medan perang Changlan. Kincuan sedang bersiap untuk menemukan beberapa Batu Giok yang bagus atau bahan lain yang cocok untuk mengukir jimat. Semakin tinggi kualitasnya, semakin baik. Dia tidak meninggalkan ruang medis selama sebulan. Selama periode ini, Putri Agung datang untuk mencari Kincuan. Tetapi ketika dia melihat tatapan terkonsentrasi Kincuan, dia tidak mengganggunya. Belakangan, balai pengobatan bahkan mengundang seorang dokter. Aliansi Sangtuari hari ini sedikit berbeda. Atau bisa dikatakan bahwa Saint Lord Hegemon King Cheng berbeda. Dia sudah berada di kelas kuning dan memiliki tulang kaisar manusia. Dia pandai sitar dan memiliki Storm Soundkill, Phoenix Cry, Phoenix Flight, Soundblad, Windblad, Dull. Banyak orang pada level yang sama tidak dapat menahan satu nada pun darinya. Teknik gerakan tarian Phoenix dan teknik gerakan penerbangan Phoenix juga tak tertandingi. Penerbangan Phoenix mencakup teknik serangan dan gerakan, belum lagi dia juga memiliki ametis spirit condor. Binatang Roh, serangan terkoordinasi benda kecil ini seperti binatang macan tutul naga Kincuan, ia bisa mencapai serangan yang pasti membunuh. Karena terobosannya, aliansi Sangtuari mungkin bisa maju seratus tempat di medan pertempuran Changlan, atau bahkan lebih. Sebelumnya, mereka mampu mencapai pertengahan tahap formasi inti. Adapun penatua parubaya yang telah dibunuh oleh Kincuan sebelumnya, banyak orang mengira bahwa guru suci yang telah membunuhnya. Ini benar-benar mengejutkan generasi muda, dan juga menyebabkan para tetua yang lebih tua berperilaku baik. Ini adalah dunia di mana kekuatan berbicara, dan Hegemon King Cheng sekarang memiliki kekuatan untuk melakukannya. Melihat niat pedang musim gugur, Kincuan berpikir sejenak, lalu memberikan Leontine Giyokjimat pengganti padanya, ini untukmu. Autum Swat Inten melihatnya dan sangat bersemangat. Ini adalah Leontine Giyokjimat pergantian, dan kualitasnya sangat mengerikan. Itu berkali-kali lebih baik daripada yang pernah dia lihat sebelumnya. Dia benar-benar tidak bisa menolaknya, jadi dia tersenyum, terima kasih, ini terlalu mahal. Apakah ada yang perlu Anda bantu? Biarkan saya melihat apakah saya dapat membantu Anda. Kamu tidak bilang, aku sangat membutuhkan sesuatu. Itu adalah sesuatu yang cocok untuk mengukir Giyokjimat, semakin tinggi kualitasnya, semakin baik. Kincuan berpikir sejenak dan berkata, Autum of Swat Inten tertegun, lalu matanya berbinar, aku punya sesuatu di sini, aku tidak yakin apakah itu cocok. Coba lihat. Mengatakan demikian, Autum of Swat Inten mengeluarkannya dan memberikannya ke Kincuan. Ini adalah batu abadi mistik emas. Kincuan memandangi batu emas seukuran kepala itu dan terkejut. Niat musim bugur pedang ini pasti memiliki pertemuan yang ajaib, atau dia tidak akan mendapatkan buah keberuntungan, senjata dewa emas, warisan kaisar, dan sekarang dia bahkan mengeluarkan batu abadi mistik emas. Untuk Autum of Swat Inten, batu ini adalah sesuatu yang harus ditinggalkan, karena orang normal tidak tahu kegunaannya. The Golden Mystic Immortal Stoney adalah salah satu item yang paling cocok untuk mengukir Giyokjimat. Itu bisa dianggap sebagai senjata dewa kecil untuk mengukir Giyokjimat, karena memiliki kemampuan terbesar, yaitu pemulihan. Misalnya, jika ada retakan, potongan kecil jatuh, atau lubang kecil, semuanya akan pulih dalam sehari. Menjadi paranormal juga sangat diperlukan. Jade hanya bisa diukir karena bersifat psikis. Ini adalah persyaratan dasar. Batu abadi mistik emas itu hidup. Itu sulit tapi tangguh, dan bisa memperbaiki dirinya sendiri. Giyokjimat pengganti yang diukir dari benda ini hampir selalu dapat digunakan kembali, dan dapat digunakan terus-menerus. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki kehidupan ekstra setiap hari. Ini karena waktu pemulihan Golden Mystic Immortal Stoney adalah satu hari, dan setelah pulih, ia dapat terus menggunakan Giyokjimat pengganti. Kecuali jika perbedaan kekuatannya terlalu besar, Giyokjimat pengganti batu abadi mistik emas dapat langsung dihancurkan. Prajurit yang dapat menghancurkan batu abadi mistik emas, Kincuan tidak yakin apakah ada, tetapi dia tahu bahwa meskipun ada, itu akan sangat, sangat sedikit, dan dia yakin tidak ada satupun di domain surga. Barang bagus. Saat aku selesai mengukirnya, aku akan memberimu satu. Ini puluhan ribu kali lebih baik daripada yang ada di tanganmu. Kincuan tersenyum. Autum Swatwil terkejut, lalu menganggup kaget. Bagus bisa digunakan. Benda ini sudah lama tergeletak, dan aku tidak tahu digunakan untuk apa. Sayang untuk dibuang. Penilai mengatakan itu hal yang baik, tapi ada tidak banyak gunanya. Ini adalah batu abadi mistik emas, ini yang paling cocok untuk mengukir jimat. Pedang musim gugur akan. Suara wanita lembut terdengar, dan dua gadis berjalan mendekat. Mereka adalah dua murid perempuan. Kincuan melihat ekspresi mereka, dan kemudian pada Autum Swatwil. Autum Swatwil tersenyum malu. Kincuan juga tersenyum. Kamu kuat. Kincuan dapat melihat bahwa sebenarnya ada dua dari mereka sekaligus. Autum Swatwil tampan, dan kultivasinya tidak buruk. Dia pasti akan menjadi orang hebat di masa depan. Sekarang putra pedang surga telah mencapai kesuksesan kecil, dan dengan warisan putra surga, dia setidaknya bisa menjadi ahli tingkat raja, dan menjadi raja manusia. Adapun apakah dia bisa meningkat lebih jauh, itu tergantung pada keberuntungannya sendiri. Berjalan keluar dari balai pengobatan. Kincuan. Kincuan mengangkat kepalanya, dan ketika dia melihat Lanuo, dia tersenyum dan berkata, Penatualan. Lanuo sangat cantik, itu adalah jenis kecantikan yang dewasa dan menawan, penuh pesona. Sosoknya mempesona, perasaan asmara yang tak terbatas, dan sosoknya lurus sempurna. Bagian besar tubuhnya sangat besar, dan bagian kecilnya sangat tipis. Oh, benar, aku sedang mencarimu untuk mendiskusikan medan perang Changlan. Ayo pergi, guru suci sedang menunggumu. Kata Lanuo. Medan perang Changlan, Kincuan berpikir bahwa hanya tersisa 10 hari, dan dia memperhitungkan bahwa mereka sedang mendiskusikan siapa yang akan berpartisipasi dalam pertempuran. Menganggup, dia mengikuti Lanuo dan berjalan menuju Aula Aliansi Suci. Lanuo sesekali melihat Kincuan. Orang ini memanggilnya wanita bodoh, dan dia tidak akan pernah melupakannya. Memikirkannya, dia tidak terlalu marah, hanya sedikit tertekan. Orang ini telah banyak membantunya, dan dia sangat berterima kasih padanya di dalam hatinya. Aku tidak menyangka kamu benar-benar memiliki formasi kursi dewa. Bisakah kamu memberitahuku berapa banyak kursi dewa yang kamu miliki? Lanuo bertanya sambil berjalan. 4. Kata Kincuan. En, itu sedikit. Ketika saatnya tiba, berikan aku satu. Mata indah Lanuo berbinar. Saya pasti akan memberikannya kepada Anda. Anda sudah terhubung ke formasi kursi dewa saya. Selama Anda berada di sisi saya, saya pasti akan memberi Anda satu. Kincuan tersenyum. Bab 284. Selama kamu berada di Santuari Alliance, aku akan selalu berada di sisimu. Kincuan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Keduanya berjalan ke Ola. Hegemon Beauty Conqueror sudah memikirkan sesuatu. Ketika dia melihat Kincuan dan Lanuo, dia menyapa mereka dan mereka bertiga duduk. Kincuan, Kak, mari kita bahas jumlah peserta di medan perang Changlan dan siapa yang akan berpartisipasi. Kata penakluk kecantikan Hegemon. Berapa banyak peserta yang akan berpartisipasi setiap kali? Berapa banyak orang yang akan naik panggung setiap kali? Dia tidak tahu apa-apa tentang medan perang Changlan. Kekuatan tingkat menengah dan tingkat bawah hanya dapat mengirimkan sepuluh orang. Akan ada dua kelompok yang masing-masing terdiri dari lima orang. Semakin besar kekuatannya, semakin banyak orang yang dapat mereka kirim. Semakin tinggi tingkat kekuatannya dapat mengirimkan lima kelompok dari 25 orang. Binatang jinak, tunggangan, dan binatang iblis tidak termasuk dalam jumlah ini, kata Aluring Tyron. Paling banyak lima peserta. Bagaimana kalau empat? Bisakah tiga orang melakukannya? Kincuan bertanya. Ya, satu orang juga baik-baik saja, kata penakluk kecantikan Hegemon. Apa aturan kompetisinya? Kincuan bertanya. Hidup dan mati akan menjadi tanggung jawabmu. Jika kamu memiliki jimat pengganti, selama liontin batu giok itu rusak atau menunjukkan kemampuan bertahannya, kamu dapat meminta untuk mundur. Kamu juga dapat terus bertarung. Kincuan mengangguk. Medan perang Changlan sangat kejam, tetapi tampaknya perlu memiliki jimat pengganti atau liontin giok. Kekuatan besar itu dapat mengukir mantra pengganti sendiri. Oleh karena itu, mereka akan setuju sebelumnya bahwa setelah batu giok rusak, mereka tidak akan diserang lagi. Dengan cara ini, mereka dapat melatih keterampilan tempur mereka dan mengurangi korban. Kata penakluk kecantikan Hegemon. Sebelum pergi ke medan perang Changlan, aku akan memberimu hadiah. Aku jamin kamu akan menyukainya. Kincuan tersenyum. Hadiah apa? Beritahu kami. Kata Lan Nuo. Tinggal beberapa hari lagi. Aku hanya bisa menjamin kamu akan menyukainya. Kincuan tersenyum. Huff. Pelit. Baiklah. Ayo putuskan pesertanya. Kata penakluk kecantikan Hegemon. Kami akan mengirim dua kelompok. Satu kelompok akan menjadi lima tetua Sanctuary Alliance dan kelompok lainnya akan menjadi lima anak muda. Namun, kami tidak memiliki cukup peserta. Kata penakluk kecantikan Hegemon. Lima anak muda. Ada tiga di sini. Termasuk niat pedang musim gugur. Dia seharusnya bisa melakukannya. Apalagi jika dia beruntung, dia akan bisa menerobos dalam beberapa hari ke depan. Kincuan tersenyum. Kami masih merindukan seorang anak muda. Kata Aluring Hegemon. Tidak bisakah aliansi kovenan menemukan orang lain yang cocok? Bagaimana Anda berpartisipasi tahun lalu? Kincuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Awalnya, ada yang sangat bagus. Sayangnya, dia terluka dan kehilangan kultifasinya. Dia awalnya adalah seorang jenius yang dikirim dari surga, tapi sayangnya, Hegemon memikat Hegemon menghela nafas saat dia berbicara sampai titik ini. Di mana orang ini sekarang? Kincuan bertanya. Di Sanktuari Alliance, saya kehilangan kultifasi saya dan beristirahat di sini. Kalau begitu ayo pergi dan lihat. Keterampilan medisku tidak buruk. Ayo coba. Kata Kincuan. Hegemon yang memikat menatap kosong sesaat sebelum matanya menyala dan dia mengangguk. Mereka bertiga berjalan masuk sampai mereka mencapai halaman yang tenang di bagian paling dalam. Berlemak. Lanua berteriak ringan. Buk, buk, buk. Langkah kaki yang berat terdengar, dan kemudian pintu terbuka. Kincuan tertegun. Lemak yang sangat besar. Namanya Fatih. Tingginya 2,5 meter dan lebar 1,5 meter. Dia berdiri di sana seperti tembok dan terlihat sangat kokoh. Kepala botaknya sangat putih, dan matanya sangat kecil. Dia memiliki senyum yang sederhana dan jujur di wajahnya, memberikan perasaan yang sangat ramah. Kakak Lan, kakak Kinceng. Fatih tersenyum dan menyapa. Ketika Kincuan melihat lemak ini, dia tersenyum bahagia. Ini sebenarnya adalah tubuh setengah tauti. Itu berkali-kali lebih baik daripada fisik gadis gendut dari Sky Essence Sec. Kincuan, ada apa? Hegemon yang memikat melihat Kincuan menatap Fatih dengan linglung. Dia memang jenius yang dikirim dari surga. Kata Kincuan. Kakak laki-laki ini, Fatih menatap Kincuan. Nama saya Kincuan. Saya mendengar dari saudari Kinceng Anda bahwa kultifasi Anda lumpuh di Medan Perang Changlan tahun lalu. Saya di sini untuk menemui Anda. Terima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku. Kamu bisa berterima kasih padaku setelah aku menyembuhkanmu. Kincuan tersenyum. Kincuan sudah bisa melihat alasannya. Meridian tersembunyi yang sangat penting telah rusak. Dan kididantiannya juga telah bubar. Kincuan punya cara untuk menghadapi situasi seperti itu. Tubuh besar Fatih sangat tegang. Dia memandang Kincuan dan berkata, Maksud Anda, Anda dapat membantu saya memulihkan kultifasi saya? Kemungkinan 30%. Apakah kamu ingin mencoba? Kincuan berkata dengan suara kecil. Ya, ya, aku ingin mencoba. Fatih berkata dengan gembira. Kincuan tersenyum. Orang ini sangat optimis dan memiliki sikap yang baik. Jika itu orang lain, mereka mungkin tidak akan bisa bertahan. Hegemon yang memikat diam-diam melirik Kincuan. Matanya yang indah berkedip saat dia menatap Kincuan dengan penuh arti. Kincuan tahu apa yang dia maksud. Mungkinkah dia tidak ingin dia menyombongkan diri. Dia tidak ingin dia memberi harapan kepada orang lain dan mengecewakan mereka. Kincuan mengedipkan mata pada aluring Hegemon juga. Kemudian, aluring Hegemon tersipu malu. Bajingan ini. Fatih tampaknya sedikit tidak sabar. Lagi pula, dia seumuran dengan Kincuan. Dia hanya dua bulan lebih muda. Saat dia memasuki ruangan, dia mengulurkan lengannya yang besar. Tidak perlu. Karena kamu sedang terburu-buru, mari kita mulai. Kali ini, kamu masih harus berpartisipasi di medan perang Changlan. Kincuan tersenyum. Aku puntur ramalan surga. Itu melampaui aku puntur ramalan surga kecil tetapi lebih rendah dari aku puntur ramalan surga utama. Saat ini, Kincuan masih tidak dapat melakukan aku puntur ramalan surga utama. Aku puntur. Kincuan mengeluarkan chaos liquid dan sepotong dragon tai sui untuk Fatih makan. Energi langit dan bumi berkumpul melalui aku puntur ramalan surga untuk memperbaiki meridian itu. Ini karena objek eksternal, chaos liquid dan dragon tai sui. Empat jam kemudian, dia melakukan aku puntur lima elemen. Itu memungkinkan tubuhnya untuk saling melengkapi dan menahan, memungkinkannya pulih perlahan. Kemudian, itu membantunya mengumpulkan Ki dan mereformasi dantiannya. Dan, yang semula tak bernyawa itu menerima kehangatan dan Ki dan mulai, hidup kembali. Tiga jam lagi berlalu. Desir. Aura aneh dipancarkan dari tubuh Fatih. Ledakan. Tempat tidur tempat Fatih berbaring, serta semua yang ada di sekitarnya, berubah menjadi debu. Kincuan memiliki awan dewa pelindung dan tubuh tiran yang luar biasa. Dia sama sekali tidak takut akan hal ini. Pulih. Ah. Fatih berteriak dan melepaskan perasaan tertekan di hatinya selama setahun terakhir. Setelah berteriak puluhan kali, dia sepertinya menyadari sesuatu. Dia memandang Kincuan dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah saudara laki-lakiku. Kakak kandungku, aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Bahkan jika aku harus mendaki gunung pedang atau melewati lautan api, saya akan dianggap sebagai anak Abe Asteristej jika saya cemberut. Kincuan tidak menyangka pria ini adalah pria berdarah panas. Dia tersenyum dan menepuk pundaknya. Bagus kamu sudah pulih. Kamu harus menstabilkan tubuhmu untuk beberapa hari ke depan. Kita bisa membicarakan hal lain di masa depan. Oke, dengarkan kakakmu. Fatih tersenyum dengan cara yang sederhana dan jujur. Kincuan juga tersenyum. Memiliki adik laki-laki dengan fisik setengah tauti juga tidak buruk. Lima kandidat dikonfirmasi. Hegemon King Cheng juga sangat senang. Dia berjalan perlahan dengan Kincuan. Tingkat apa yang telah dicapai oleh keterampilan medismu? Hegemon King Cheng bertanya dengan rasa ingin tahu. Sembilan jalan pengobatan Kincuan telah mencapai dua helai energi suci. Selain Buddha Light Racer Ki dan Overwhelming Rites Ki, tidak sulit baginya untuk merawat Fatih. Dia tidak tahu tingkat apa yang telah dicapai oleh keterampilan medisnya, tetapi dia jauh lebih kuat daripada banyak yang disebut dokter dewa. Aku tidak tahu, tapi aku seharusnya lebih kuat dari beberapa tabib suci di sini. Kincuan tersenyum. Aku percaya itu. Bahkan dokter dewa di sini tidak bisa merawat Fatih, tapi kau bisa merawatnya dengan mudah, kata Hegemon King Cheng. Saya tahu banyak hal, misalnya impotensi, ejakulasi dini, kemandulan, nyeri haid. Hegemon King Cheng berbalik dan pergi. Kincuan tersenyum. Aku akan kembali ke Medical Hall dulu. Bab 285. Selanjutnya, Kincuan mengabdikan dirinya untuk mengukir jimat pengganti. Pertama, dia memotong, lalu memoles. Ini memakan waktu lama. Batu abadi suan emas sangat keras dan sangat tangguh. Kincuan meminjam pisau tajam dari Autum Swat Inten. Bersama dengan kebenaran Kincuan dan Aura Buddha, sulit untuk memotongnya. Setelah dua hari, dia memotongnya menjadi lima kubus kecil. Panjangnya dua inci, lebar satu inci, dan tebal setengah inci. Jelas betapa sulitnya itu. Butuh dua hari penuh untuk memotongnya. Kemudian, dia memoles dan melunakkannya. Hari lain berlalu. Selanjutnya, dia mulai mengukir. Itu berjalan cukup lancar. Dengan pengalaman sebelumnya dan penggunaan material berharga, dia mengukirnya dengan halus. Kesuksesan. Kesuksesan. Kincuan menghabiskan tiga hari penuh mengukir lima potong jimat pengganti batu abadi suan emas tanpa istirahat. Melihat lima jimat pengganti batu abadi emas suan yang sangat indah dan tebal, Kincuan merasakan pencapaian yang mendalam. Spirit kikental dan tidak menghilang. Jimat pengganti batu abadi suan emas benar-benar tak ternilai harganya. Kincuan mengeluarkan satu dan memakainya. Benda ini memelihara orang, dan orang juga memeliharanya. Jika dia memakainya untuk waktu yang lama, itu bahkan mungkin tumbuh. Fisik Kincuan berada di tingkat dewa, dan dengan aura Buddha di sekelilingnya, dia memelihara jimat pengganti batu abadi suan emas lebih cepat. Itu membuat Kincuan bertanya-tanya apakah itu akan menjadi level roh atau item level abadi. Begitu dia berjalan keluar ke Aula, dia melihat Autum Swat Inten di sana. Ini dia. Hem, kamu menerobos. Kincuan menatapnya dengan kaget. Autum Swat Inten memiliki senyum di wajahnya. Di sampingnya adalah gadis yang pernah diselamatkan Kincuan. Dia sangat lembut dan berdiri di samping Autum Swat Inten sambil tersenyum. Ketika dia melihat Kincuan, matanya dipenuhi dengan rasa terima kasih. Saya beruntung. Saya pergi ke rumah lelang dan membeli pil spiritual. Saya hanya ingin mencobanya. Saya tidak berpikir saya akan berhasil. Maksud pedang musim gugur berkata dengan bersemangat. Ketika dia mengambil jimat pengganti batu abadi suan emas dari Kincuan, dia tertegun. Benda ini pasti bisa disebut item dewa. Jangan diekspos, atau itu akan membuatmu kesulitan, Kincuan mengingatkan. Dimengerti? Terima kasih. Autum Swat Will berkata dengan bersemangat. Baiklah, kami tidak perlu bersikap sopan. Selain itu, batu abadi enigma emas ini adalah milikmu. Momo ngomong, bisakah aku memberikan Leontine Giyok ini padanya? Tanya Autum Swat Inten, sedikit malu. Kincuan tersenyum. Tentu saja, ketika kamu menikahinya, aku akan memberimu hadiah besar. Perlakukan dia dengan baik. Autum Swat Will tersenyum. Jangan khawatir, aku akan melakukannya. Terima kasih. Dalam hatiku, kamu adalah saudaraku. Gadis itu berterima kasih pada Kincuan. Di masa depan, kamu akan menjadi adik perempuanku. Jika dia menggertakmu, kamu bisa datang dan menemukanku. Jangan panggil dia kakak Jian, aku bisa mengalahkannya. Kincuan tersenyum. Setelah mengobrol sebentar, Kincuan pergi dan pergi ke Aula Utama untuk mencari Hegemon yang memikat, Lan Nuo, dan Little Fatih. Ketika dia tiba di Aula Utama, dia menemukan bahwa mereka bertiga sudah ada di sana. Masih ada tiga hari sebelum medan perang Changlan, dan mereka telah menerima token partisipasi mereka. Melihat bahwa Kincuan telah tiba, aluring Hegemon dan Lan Nuo menghela nafas lega. Little Fatih memanggil dengan rasa terima kasih, kakak. Haha, kalian semua ada di sini. Enak saja, kalian tidak perlu lari-lari lagi. Ini, ini untukmu. Kincuan menyerahkan tiga jimat pengganti Gold Enigma Immortal Stoney kepada mereka. Mereka semua adalah orang-orang berpengetahuan. Ketika mereka merasakan jimat di tangan mereka, mereka terkejut dan menatap Kincuan dengan tak percaya. Setelah merasakannya beberapa kali, mereka memastikan bahwa itu nyata. Baiklah, jangan diekspos. Sudah cukup baik kamu mengetahuinya. Jangan membawa masalah untukmu. Kalau tidak, aku mungkin juga tidak memberikannya padamu. Kincuan tidak punya pilihan selain mengingatkan mereka lagi. Jika para ahli kota Changlan mengetahuinya, itu pasti layak untuk merampok mereka. Kami mengerti, jangan khawatir. Omong-omong, medan perang Changlan akan dimulai dalam beberapa hari. Bagaimana kalau kita semua pergi bersama dan meningkatkan kerja tim kita? Kata Lan Nuo. Kincuan menganggup, ini sangat penting. Aku akan menginformasikan niat pedang musim gugur, lalu kita akan berkumpul di celah Gunung Changlan. Baiklah, kalau begitu kita pergi dulu. Kalian cepatlah. Kata Lan Nuo. Kincuan menganggup dan berjalan menuju Medical Hall. Setelah tiba di Medical Hall, Kincuan dan Autum Swat Inten menuju ke Changlan Mountain Pass. Gunung Changlan adalah pegunungan yang melintasi kota Changlan. Itu sangat besar dan juga merupakan sumber pasokan untuk kota Changlan. Mayoritas orang bergantung pada Gunung Changlan untuk penghidupan mereka. Ini adalah harta karun, terlebih lagi, itu adalah harta karun yang bisa dibuat ulang. Hari ini, celah Gunung Changlan tampak sangat ramai. Ketika intensi pedang Kincuan dan musim gugur tiba, mereka menemukan bahwa ada banyak orang di celah gunung. Meskipun ada banyak orang yang pergi ke Gunung Changlan untuk berburu, mencari harta karun, dan mengumpulkan tumbuhan, Kincuan tahu bahwa ada banyak orang yang memiliki tujuan yang sama dengan Kincuan hari ini. Mereka juga di sini untuk meningkatkan kerja tim mereka. Hegemon yang memikat, Lan Nuo, dan Little Fatih sudah ada di sana. Melihat Kincuan, Lan Nuo melambai. Keduanya pergi. Sepertinya ada banyak orang hari ini. Ayo, ayo masuk. Kincuan tersenyum. Lan Nuo pasti akan menjadi salah satu dari kursi Dewa Empat Bunga Kincuan. Dia dan Formation Godseed sama-sama ilahi. Selama dia ada, pasti akan ada tempat untuknya. Hegemon yang memikat juga punya satu. Kemampuan sitarnya sangat menakutkan. Hanya dia yang bisa menggunakan kursi utama. Jika Dragon Leopard Beast naik, dia pasti akan memberikannya. Jika tidak, maka dia akan memberikannya kepada Little Fatih. Tiba-tiba, Kincuan merasa bahwa Formation Godseed ini masih jauh dari cukup. Ketika dia berada di peringkat ketiga, dia menggunakan kursi Dewa Tiga Bunga. Kemudian, dia mencapai peringkat keempat dan menjadi kursi Dewa Empat Bunga. Dia bertanya-tanya apakah akan ada satu kursi lagi setelah dia menerobos. Setiap kursi adalah sumber daya yang sangat besar. Sama seperti di medan perang ini, sebuah kursi mungkin bisa mengubah hasil pertempuran dan menentukan hidup dan mati. Saat ini, Kincuan sangat bersemangat untuk Formation Godseed. Akan sangat bagus jika dia dapat memiliki beberapa kursi lagi. Namun, bahkan sekarang, memiliki empat kursi sudah sangat menantang. Kekuatannya akan meningkat hampir dua kali lipat. Ini sudah tak terlukiskan. Kursi Dewa Formasi memang layak untuk kata, Dewa. Oh, bukankah ini aliansi sanktuari? Eh, bukankah ini si gendut yang kita pincang sebelumnya? Kenapa dia ada di sini lagi? Sepertinya tidak ada yang tersisa di aliansi sanktuari. Pada saat ini, suara eksentrik terdengar. Little Fatih sangat marah dan hendak melakukan sesuatu. Pada saat ini, Kincuan berbicara, Little Fatih, jangan bergerak. Little Fatih sangat patuh pada Kincuan. Dia menahan amarahnya dan tidak bergerak. Kincuan menatap orang yang berbicara. Ada juga lima dari mereka. Orang yang berbicara adalah seorang pemuda dengan pakaian bordir. Wajahnya sangat pucat dan dia bisa dibilang tampan. Namun, dia mengeluarkan perasaan feminin. Pada saat ini, dia menatap aluring hegemon. Ada empat pria lain di sampingnya. Mereka berusia sekitar 30 tahun. Mereka berpakaian mewah dan memegang pedang panjang. Mereka memiliki aura yang luar biasa. Kincuan, jangan meremehkan orang-orang ini. Mereka adalah para jenius dari sekte pedang spiritual. Meskipun mereka masih muda, mereka sudah menjadi penatua. Mereka adalah penatua termuda di tim kedua dari sekte pedang spiritual. Terakhir kali, kita kalah dari formasi pedang lima roh mereka. Little Fatih juga dilumpuhkan oleh orang ini. Kata hegemon yang memikat. Kincuan mengukurnya. Hegemon yang memikat dan timnya seharusnya kalah dari formasi pedang. Formasi pedang mereka sangat kuat. Jika bukan karena formasi pedang lima roh, kita tidak akan kalah. Kata hegemon yang memikat. Bab 286. Kincuan memandang orang-orang ini dan merasa itu lucu. Kesombongan semacam itu, perasaan superioritas semacam itu, sangat konyol. Jika Kincuan takut pada mereka, itu akan baik-baik saja. Namun, di mata Kincuan, orang-orang ini seperti badut yang melompat. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dan hanya menonton mereka tampil. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pemuda berwajah pucat yang terlibat dalam pesta pora. Dari matanya, terlihat bahwa pria ini bernafsu. Dari saat dia melihat Lanuo dan hegemon kinceng, matanya tidak pernah meninggalkan mereka. Dia memandangi kedua gadis itu dengan main-main dan berkata, Dua wanita cantik, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu ingin pergi bersama? Tidak dibutuhkan. Hegemon kinceng berkata dengan lugas. Jangan terlalu cepat menolak. Medan perang Changlan akan segera dimulai. Mungkin kami bisa memberimu beberapa petunjuk. Pria muda itu tertawa. Beri kami petunjuk agar kami bisa mengalahkanmu sampai babak belur. Saat ini, kincuan membuka mulutnya dan berkata, Pemuda yang memimpin dan pemuda lainnya semua memandang kincuan, terutama pemuda yang memimpin. Matanya dipenuhi dengan penghinaan dan ketidaksenangan, dari mana bajingan kecil ini berasal. Dia terlihat asing. Apakah kamu kenal dia? Pemuda itu bertanya kepada orang-orang di sampingnya. Tuan muda jing, saya tidak mengenalnya. Dia seharusnya pendatang baru. Seorang pria muda dengan hidung bengkok dan mata cerah berkata, Kincuan mengerutkan kening. Tuan muda jing ini terdengar seperti orang tua. Namun, dia sudah menjadi penatua sekteling jian di usia yang begitu muda. Posisinya tinggi dan dia masih muda. Secara alami, dia tidak akan memandang orang lain, terutama aliansi sanktuari, yang telah dikalahkan olehnya sebelumnya. Nak, kamu tidak berhak berbicara di sini. Tuan muda ini tidak akan berdebat denganmu. Jika kamu berani berbicara kasar lagi, aku akan membuatmu mengalami nasib yang sama dengan si gendut itu. Tuan muda jing berkata dengan dingin. Little Fatih, Brother Swat, apakah Anda pernah melihat orang idiot seperti itu? Semua orang ingin menyebut diri mereka Tuan Muda. Sebenarnya, izinkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia. Orang ini sebenarnya kuat di luar tetapi lemah di dalam. Hanya itu yang dia miliki di sana. Kata Kincuan sambil menjulurkan jari kelingkingnya. Autum Swat Wil tertegun sejenak sebelum dia tertawa. Sangat menyedihkan. Jika itu masalahnya, aku mungkin juga mati. Fatih memberikan senyum sederhana dan jujur. Kincuan mengangguk. Tidak hanya menyedihkan. Tidak apa-apa jika kecil. Itu masih hal yang lembut. Perlu minum banyak obat setiap saat. Jika tidak ada yang salah, tidak peduli berapa banyak obat yang kamu minum setelah tiga bulan. Pada saat itu, akan ada kasim lain di dunia ini. Benar-benar. Fatih bertanya dengan rasa ingin tahu. Kamu tidak percaya pada keterampilan medisku. Kincuan tertawa. Tentu saja saya percaya pada keterampilan medis kakak saya. Hanya saja saya merasa sangat baik ketika mendengar ini. Ini agak mendadak. Fatih tersenyum senang. Wajah Tuan Muda Jing menjadi pucat dan hijau. Ini adalah rahasianya sendiri dan dia tidak tahu bagaimana bocah ini mengungkapkannya. Bagaimana dia tahu? Dia meraung. Omong kosong. Kamu mencari kematian. Omong kosong. Mengapa kamu tidak berbalik dan membiarkan temanmu menangkapmu? Semuanya akan menjadi jelas. Apakah kamu berani? Bagaimana kalau kita semua buang air kecil bersama? Apakah kamu berani? Kincuan menatapnya sambil tersenyum. Hegemon yang memikat dan Lanuo sama-sama meludah, menjijikan. Aku tidak punya waktu untuk main-main denganmu. Hari ini, aku akan membunuhmu lebih dulu. Kamu sudah membuatku marah, sangat marah. Wajah Tuan Muda Jing menjadi hijau. Apa hubungan kemarahanmu denganku? Tidakkah menurutmu menjijikan memanggilku Tuan Muda? Kau seorang kasim, bahkan bukan laki-laki. Kasihan, setiap pria bisa mengasihani Anda. Kincuan tidak marah sama sekali. Matilah, Tuan Muda Jing hampir memuntahkan setegup darah. Dia mengeluarkan pedangnya dan menyerang Kincuan. Suara mendesing. Cahaya pedang menembus awan seperti menembak matahari, memberikan perasaan yang menakjubkan. Penatua roh pedang sekte, penatua muda masih penatua, jadi dia memiliki beberapa kemampuan. Hanya dari pedang ini, seseorang dapat melihat bahwa tingkat kultifasinya tidak rendah. Lapisan ketiga peringkat kuning Fatih, datang untuk membalas dendam. Lumpuhkan dia untukku. Kincuan berkata langsung. Fatih dilumpuhkan oleh orang ini, jadi wajar saja, dia membencinya sampai ke tulang. Mendengar perintah Kincuan, dia mengeluarkan senjatanya dan menyerang. Senjata Fatih adalah tongkat besar. Itu setebal paha pria dewasa dan panjangnya 8 sampai 9 meter. Itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui, tapi dia menyerang Tuan Muda Jing. Empat posisi Dewa Bunga. Dia langsung memberikan satu ke Fatih. Fatih segera merasakan aura, kekuatan, dan kecepatannya meningkat dua kali lipat. Matanya menyala dan tongkat besar di tangannya tiba-tiba hancur. Wuss. Udara dipenuhi dengan suara siulan yang tajam, dan tongkat besar itu membawa aura seperti gunung. Memindahkan gunung. Mata Kincuan berbinar. Fatih ini memiliki tubuh setengah tauti, dan dia sebenarnya memiliki niat untuk memindahkan gunung, yang juga merupakan tujuan dari seni bela diri. Dia sudah memiliki kekuatan tak terbatas dan serangan kekerasan. Menambahkan niat untuk memindahkan gunung, kekuatan penghancur dari serangannya bahkan lebih mengerikan. Menambahkan posisi Dewa, rasanya seperti menambahkan sayap pada harimau. Wajah Tuan Muda Jing berubah saat dia dengan cepat mundur. Hong. Dia menghindarinya dengan jarak sehelai rambut. Tongkat raksasa itu menghantam tanah seperti tanah longsor, menciptakan lubang raksasa. Batu raksasa terbang ke segala arah. Fatih, yang seperti menara besi, menyerbu ke depan sekali lagi. Tongkat raksasa di tangannya tersapu. Penghancuran total. Tongkat besar yang bersiul meninggalkan serangkaian bayangan saat menyapu seperti tornado yang paling dahsyat. Ah, datang dan bantu aku. Jing sao berteriak keras. Sua-sua. Formasi pedang lima roh. Mereka berlima berdiri di posisi logam, kayu, air, api, dan bumi. Seketika, energi magis menyebar di antara mereka. Lima elemen saling melawan. Armor lima elemen. Penggabungan lima elemen. Kincuan telah menatap formasi di depannya. Dia terkejut. Formasi yang aneh. Ini bukan formasi lima elemen biasa. Ini seharusnya menjadi pertemuan yang kebetulan. Selain itu, itu adalah pertemuan kebetulan yang dimiliki beberapa orang. Formasi ini sangat kuat. Tidak heran aliansi sanktuari telah dikalahkan oleh mereka. Hong. Gada besar itu jatuh, tapi dihadang oleh pedang panjang lawan. Pucat. Terdengar suara jernih dan Fatih mundur selangkah. Little Fatih, yang memiliki posisi formasi dewa, masih dirugikan. Selain itu, bahkan serangan Little Fatih yang paling mahir pun telah diblokir. Mereka berlima cukup kuat, terutama ketika mereka berada di arai pedang lima roh. Pada saat ini, Kincuan juga bergegas mendekat. Niat pedang musim gugur dan kedua gadis itu juga berdiri di samping Little Fatih. Tuan Muda Jing, ayo beri mereka pelajaran tentang Medan Perang Changlan. Bagaimana menurutmu? Kata pemuda berhidung bengkok itu. Mata Tuan Muda Jing berubah saat dia dengan dingin menatap Kincuan dan yang lainnya. Senyum kejam muncul di wajahnya saat dia berkata, hari ini, saya, Tuan Muda, tidak akan bertarung dengan Anda. Saya akan membuat Anda jatuh di panggung bela diri terbesar di Medan Perang Changlan, selamanya jatuh. Kamu bahkan bukan laki-laki. Sejujurnya, kata-katamu sangat lucu. Aku merasa kasihan padamu. Sangat menyedihkan, kata Kincuan sambil tersenyum. Wajah Tuan Muda Jing berkedut. Dia ingin maju lagi tetapi dihentikan oleh pemuda di sampingnya. Aku akan membiarkanmu hidup selama dua hari lagi. Dua hari lagi. Kali ini rombongan pergi. Hegemon King Cheng sedikit khawatir. Kincuan, formasi pedang limaroh mereka seperti cangkang kura-kura. Pertahanannya sangat kuat dan serangannya juga menakutkan. Kincuan tertawa. Jika mereka begitu kuat, mengapa mereka hanya berada di tengah? Di kelas Huang, mereka jarang bertanding kecuali mereka jauh lebih kuat dari mereka, kata Hegemon King Cheng. Bab 287. Jangan khawatir. Akan mudah untuk menghancurkan susunan mereka. Ketika saatnya tiba, aku akan membiarkanmu melakukannya. Apakah itu akan berhasil? Hegemon yang memikat bertanya dengan ragu. Aku percaya pada pria yang kamu sukai. Kincuan tersenyum. Hegemon yang memikat tercengang dan tersipu. Sejak kapan orang ini berinisiatif? Sebelumnya, dialah yang berinisiatif. Mengapa dia mengambil inisiatif hari ini? Dia tidak tahu bahwa mentalitas kincuan telah berubah. Hidup harus dinikmati sepenuhnya. Jangan tinggalkan penyesalan untuk dirimu sendiri atau wanita yang mencintaimu. Kincuan memikirkannya. Dalam hidup, ada yang mengejar hasil, ada yang mengejar proses, dan ada yang mengejar melewati bahu, sekejap mata, dan senyuman. Selama seseorang bisa hidup tanpa penyesalan dan tanpa penyesalan, itu sudah cukup. Hegemon yang memikat tiba-tiba merasakan sedikit kehangatan di hatinya. Bagaimanapun, dia telah melakukan banyak hal sebelumnya. Dia telah mengumpulkan banyak keberanian, tetapi dia tidak mendapat balasan dari kincuan. Terakhir kali, dia pergi tanpa pamit dan hanya meninggalkan surat dengan beberapa kata. Dia tahu bahwa kincuan tidak memiliki perasaan seperti itu padanya. Namun, dia jelas tentang situasinya sendiri. Bukan karena kincuan adalah satu-satunya pria yang bisa dia pilih. Jika dia tidak menyukai kincuan, bahkan jika fisik kincuan cocok dan satu-satunya, dia tidak akan merasa dirugikan. Yang membuatnya merasa bersyukur adalah dia menyukai pria ini, dan pria ini cocok. Dia bahkan membantunya dan menyelamatkannya berkali-kali. Namun, bunga yang berjatuhan memiliki perasaan terhadap arus tak berperasaan. Ini membuatnya sangat sedih. Bahkan ketika dia bertemu kincuan kali ini, dialah yang mengungkapkan cintanya tanpa malu-malu. Hari ini, kincuan sepertinya sedikit terharu. Ini membuatnya sangat senang dan terkejut. Dia bingung bahwa dia sebenarnya akan sangat bersemangat karena kata-kata seorang pria. Kincuan, aku percaya padamu. Aku sangat bahagia. Hegemon yang memika tersenyum padanya. Dia tersenyum di antara bunga-bunga. Wajahnya seperti bunga persik. Kincuan dengan lembut memegang tangannya dan mengedipkan mata. Ini membuat aluring hegemon tersenyum bahagia. Rombongan memasuki gunung Azure Bilou dan langsung masuk ke kedalaman. Di antara mereka berlima, kincuan menggunakan formasi lima elemen. Selanjutnya, setelah melihat formasi lima elemen dari kelompok Jing Sao, dia merasa terinspirasi dan mengubahnya sedikit berdasarkan fondasi aslinya. Logam, kayu, air, api, dan tanah. Posisi air diberikan kepada Lanuo, yang sehalus air yang mengalir. Posisi emas diberikan kepada hegemon yang memikat, yang serangannya sebagian besar adalah ketajaman. Posisi api diberikan kepada Little Fatih, yang serangannya lebih mengamuk. Posisi bumi diberikan kepada Autumn Swat Inten, yang meningkatkan pertahanannya. Adapun posisi kayu, kincuan meninggalkannya untuk dirinya sendiri. Berikutnya adalah koordinasi formation steps, body movements, dan footwork. Sepanjang jalan, dia langsung menggunakan gerak kaki dan posisi tubuhnya. Kincuan menjelaskan integrasi dan kerjasama antara keduanya. Ini perlu diasah. Satu jam kemudian, mereka memasuki sebuah lembah. Asteris raung, asteris. Raungan binatang bisa didengar. Di depan mereka ada sekawanan serigala angin iblis. Meskipun mereka tidak terlalu kuat, mereka sangat cepat. Jangan bunuh mereka. Gunakan teknik gerakanmu untuk melewatinya. Lakukan saja seperti yang kukatakan sebelumnya. Kata kincuan. Kelompok itu bola balik melalui serigala angin iblis. Sekarang, saatnya untuk melatih kerjasama tim mereka. King Cheng, bunuh diposisikan di depan. Dia memetik sitar, dan bila angin ditembakkan. Bisa. King Cheng, selama pertempuran, selain mengendalikan pihak lain, kamu juga harus menjaga Little Fatih, Sister Lan, dan Autum Swat Inten. Pada saat yang sama, cari peluang untuk berkoordinasi dengan serangan Little Fatih dan Sister Lan. Juga, koordinasikan dengan seranganku, kata kincuan. Bisakah aku merawat mereka? Hegemon yang memikat bertanya dengan cemas. Ya, kamu bisa. Aku yakin kamu juga percaya padaku. Sama seperti kamu, aku akan berkoordinasi dengan mereka. Kincuan tersenyum. Ketika Aluring Hegemon mendengar ini, dia menganggupkan kepalanya. Keyakinannya telah meningkat banyak. Sepanjang jalan, kincuan terus mengingatkan mereka. Kerja tim-tim terus meningkat, dan pembagian kerja sangat jelas. Misalnya, Little Fatih, Sister Lan, dan Autum Swat Inten bertugas menyerang, menyerang, dan menyerang. Kincuan dan Aluring Hegemon bertugas mengendalikan, menahan, dan berkoordinasi dengan tiga lainnya untuk membunuh dan menyelamatkan. Tak perlu dikatakan, Kincuan, hanya memikat Hegemon yang membutuhkan beberapa pelatihan. Hegemon King Cheng lahir dengan tulang Renhuang, dan kemampuan pemahamannya sangat mencengangkan. Dia hanya perlu bekerja sama dengan Kincuan. Penglihatannya sudah ada, dan kesadaran pertempurannya, yang lahir dengan tulang Renhuang, secara alami tidak kurang. Selama Kincuan memberinya beberapa petunjuk, kultivasinya akan maju pesat. Kali ini, mereka tidak masuk lebih dalam, juga tidak berpikir untuk berburu binatang iblis yang kuat. Mereka hanya melatih kerja tim mereka, belajar kapan menyerang, kapan menyerang, dan kapan menyerang. Ini juga merupakan cara untuk menumbuhkan kerja sama tim mereka. Kerja tim dan kerja tim sangat penting. Kerja tim yang baik, ditambah dengan Matrix, dapat melepaskan kekuatan yang jauh lebih besar dari dua, dan mereka dapat mengalahkan yang kuat. Medan Perang Changlan akan dimulai hari ini. Lokasinya adalah Changlan Plaza, dan ini adalah pertama kalinya Kincuan pergi ke sana. Itu adalah lautan manusia, dan alun-alun itu sangat besar. Hal yang paling menarik perhatian adalah Changlan Martial Arena. Arena bela diri Changlan berukuran sekitar 2 per 3 dari Changlan Plaza, dan panjangnya puluhan meter dan lebarnya. Binatang iblis raksasa dapat dimobilisasi di arena bela diri ini, dan banyak tim dapat bertarung pada saat yang bersamaan. Di langit di atas bagian utara arena bela diri, ada barisan hakim yang panjang, dan ada 50 kursi. Kursi ini adalah untuk orang-orang dari pasukan utama kota Changlan, dan para hakim adalah pusat kekuatan dari pasukan utama ini. 50 kekuatan teratas kota Changlan masing-masing akan memiliki satu orang. Arena bela diri diselimuti oleh Matrix, dan ada langkah-langkah panjang ke segala arah. Di sebelah timur, ada monumen peringkat yang sangat besar, dan ini adalah monumen peringkat arena bela diri Changlan. Kincuan melihat peringkat aliansi suci. Tim Lan Nuo menduduki peringkat 831. Tim lain dari aliansi suci, yang merupakan tim yang terdiri dari 5 tetua, menduduki peringkat 687. Peringkat ini benar-benar membuat Kincuan terdiam. Perairan kota Changlan sangat dalam, dan bagaimanapun juga, dia harus membuat nama untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Dia hanya berada di alam formasi inti, dan dia masih harus bekerja keras. Di kota Changlan ini, ada banyak orang yang bisa membunuhnya, tapi seberapa dalam airnya, Kincuan tidak tahu. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan matahari sudah tinggi di langit. 50 orang mengendarai tunggangan terbang mereka dan mendarat di 50 kursi di langit. Usia orang-orang ini tidak terlalu mudah. Mereka semua adalah orang tua yang memiliki kebajikan dan prestise. Faktanya, orang-orang ini tidak akan berpartisipasi dalam medan perang Changlan. Mereka mungkin belum tentu menjadi yang terkuat di sekte masing-masing, tapi mereka pasti sangat bergengsi. Kekuatan keluarga mereka sangat kuat, dan mereka memiliki status dan identitas. Medan pertempuran Changlan Tahunan akan segera dimulai, dan aku akan mengumumkan aturannya lagi. Suara jernih bergema, dan seekor singa seputih salju terbang dari kejauhan. Panjang tubuhnya lebih dari 30 meter, dan lebar sayapnya 300 meter. Itu seputih batu giyok, dan tidak ada satu helai pun bulu campuran. Pada saat ini, seorang pria berbaju putih sedang berdiri di atas singa. Dia tidak terlihat sangat tua, tapi dia memancarkan aura pembangkit tenaga listrik. Dia setampan batu giyok, tinggi dan ramping. Ini adalah pria yang cantik, dan hanya cantik yang bisa menggambarkannya. Banyak wanita dan anak perempuan berteriak dengan gila. Tuan Muda Changlan! Tuan Muda Changlan! Kincuan penasaran? Orang ini sangat mencolok. Siapa dia? Hegemon Kinceng memandang Kincuan sambil tersenyum. Apa? Kau cemburu! Dia hanya anak laki-laki yang cantik. Banci, mengapa aku harus cemburu? Apa dia tampan sepertiku? Kincuan berkata dengan jijik. Bab 288. Tuan Muda Changlan! Tuan Muda Changlan! Ini bukan judul kecil. Itu pada dasarnya mewakili generasi muda nomor satu dan mewakili keberadaan kota Changlan. Kincuan memandang pria yang bisa dikatakan sebagai talenta tiada taraf ini. Dia sangat kuat, sangat kuat sehingga ibu Kincuan tidak dapat secara akurat merasakan kekuatannya yang sebenarnya. Orang-orang di sekitarnya, baik pria maupun wanita, semuanya dipenuhi dengan ekspresi yang tak terlukiskan. Tidak ada kecemburuan di mata para pria. Paling-paling, ada rasa iri atau bahkan pemujaan. Seolah-olah mereka sedang melihat dewa. Mata para wanita dipenuhi dengan pemujaan. Jika pria ini memberi isyarat dengan jarinya, jumlah wanita yang ingin melayaninya di tempat tidur mungkin bisa berbaris hingga puluhan mil. Dia telah memimpin medan perang Changlan selama 10 tahun, kata Hegemon Beauty Conqueror sambil tersenyum. Apakah dia tampan? Apakah kamu menyukainya? Kincuan bertanya sambil tersenyum. Sudut mulut Hegemon Beauty Conqueror melengkung membentuk lengkungan yang indah. Dia memandang Kincuan dengan ekspresi lucu dan berkata, Kenapa kau cemburu? Wanita sangat dangkal. Keinginan mereka meledak saat melihat pria tampan. Lihatlah orang-orang bodoh yang dilanda cinta. Mereka tidak sabar untuk menanggalkan pakaiannya dan bergiliran dengannya. Kincuan tertawa. Vulgar, kamu benar-benar cemburu padanya. Penakluk kecantikan Hegemon tertawa. Mengapa? Apa aku tidak secantik dia? Kincuan memandang Hegemon Beauty Conqueror. Hegemon Beauty Conqueror memandang Kincuan dengan serius. Dia bahkan mengulurkan tangannya yang ramping dan mencubit wajah Kincuan. Dalam hatiku, kamu yang paling tampan. Kincuan tertawa. Dia mengulurkan tangannya dan mencubit wajah cantik Hegemon Beauty Conqueror juga. Kata-kata ini terasa enak. Hegemon Beauty Conqueror tersipu dan mendorong tangan Kincuan menjauh. Saat ini, Tuan Muda Changlan hampir selesai membaca peraturan. Intinya adalah bahwa para kontestan bertanggung jawab atas hidup dan mati mereka sendiri. Jika kontestan yang memakai mantra pergantian tidak mengatakan apa-apa sebelumnya, mereka akan mengabaikan mantra pergantian sampai salah satu pihak terbunuh atau mengaku kalah. Inilah kekejaman medan perang, perbedaan antara itu dan pertarungan biasa. Baiklah, kompetisi berikutnya akan segera dimulai. Akan ada 10 kelompok kompetisi sekaligus. Aturan yang sama berlaku. Pertama, 10 besar akan ditentukan oleh kekuatan dari kalangan bawah. Kemudian, 10 besar akan memiliki kesempatan untuk menantang kekuatan dari kalangan menengah. Selanjutnya, kompetisi antara kalangan menengah juga akan menjadi final. 10 besar juga akan memiliki kesempatan untuk menantang kekuatan dari kalangan atas. Kemudian, kekuatan dari kalangan atas akan bersaing dalam kompetisi peringkat, Tuan Muda Changlan perlahan berkata. Menurut pembagian kekuatan yang akurat, jangkauan atas adalah 100 teratas, jangkauan tengah dari 100 terbawah hingga 1000 teratas, dan jangkauan bawah berasal dari 1000 terbawah. Kekuatan Sanctuary Alliance ada di tengah. Pertempuran dimulai. Tidak ada aturan untuk pertarungan hidup dan mati semacam ini, dan apapun bisa digunakan. Pertempuran dimulai dengan sangat cepat. Ada 10 kelompok sekaligus, jadi 10 kelompok melawan 10 kelompok. Ada 20 kelompok, dan setiap kelompok terdiri dari 5 orang, jadi ada 100 orang dalam satu pertempuran. Itu lebih dari cukup untuk menutupi beberapa puluh mil dari Martial Field. Metode kompetisi adalah memulai dari akhir. Dua peringkat yang berdekatan akan bersaing satu sama lain. Pemenang akan bersaing dengan pemenang, dan yang kalah akan bersaing dengan yang kalah. Setelah menang, mereka akan bertukar tag peringkat mereka. Begitu saja, ratusan orang terus-menerus muncul di lapangan bela diri Changlan. Ada 10 orang yang bertarung setiap kilometer. Pertempuran itu sangat kejam. Binatang iblis, binatang jinak, busur dan anak panah, dan harta. Raungan, teriakan, dan jeritan terus terdengar. Pertempuran itu sangat cepat. Namun, pada hari pertama, pada dasarnya tidak ada pertempuran antara kalangan menengah dan atas. Itu semua adalah pertempuran antara kalangan bawah. Tapi meski begitu, pada dasarnya semua orang akan datang. Pertama, mereka ingin melihat apakah ada kuda hitam yang muncul dari bagian bawah, atau untuk melihat apakah ada harta karun. Apalagi jika mereka beruntung, mereka juga bisa mendapatkan sesuatu. Bahkan jika mereka menyaksikan dua orang biasa berkelahi, mereka masih bisa mendapatkan banyak keuntungan. Pertempuran di dataran rendah adalah yang tercepat. Orang-orang di atas terus berubah, dan peringkat pada prasasti peringkat juga terus berubah. Setelah pagi, pada dasarnya ada lebih dari 500 tim yang tersisa di hulu dan hilir. Kekuatan-kekuatan ini dianggap luar biasa di kalangan bawah dan memiliki harapan untuk mengancam keberadaan di kalangan menengah bawah. Tim Sanctuary Alliance Kincuan berada di peringkat 831. Faktanya, sebenarnya, mereka berada di bagian paling bawah dari jangkauan menengah. Jika mereka kurang beruntung, mereka bisa dengan mudah jatuh dari lingkaran tengah. Sore hari, ada 10 pasukan di final dataran rendah. Di antara mereka, ada grup yang sangat luar biasa. Aliansi Pedang Lima pemuda, berpakaian pendek, memegang pedang pendek di tangan mereka. Mereka berjalan di jalur kecepatan dan pandai dalam teknik gerakan dan penyembunyian. Serangan mereka tajam dan mereka bisa membunuh dalam satu gerakan. Sepanjang jalan, mereka telah membunuh lebih dari 100 seniman bela diri. Ini adalah karakteristik khusus dari teknik bela diri mereka. Mereka pasti akan membunuh ketika mereka menyerang. Sepuluh kelompok mulai menantang kekuatan jangkauan menengah. Pasukan jangkauan menengah diberi peringkat dari 100 teratas hingga 1000 teratas. Sebenarnya tidak ada tantangan dalam kekuatan yang menantang di dekat 1000 teratas. Oleh karena itu, biasanya, pemenang akan menantang mereka yang berada di antara 800 teratas hingga 900 teratas. Mereka yang berada di peringkat sebelumnya 800 teratas tidak memenuhi syarat untuk menantang. Kecuali jika mereka menantang 800 teratas dan menang, mereka dapat berpartisipasi dalam pertempuran pasukan menengah keesokan harinya. Nama-nama dari 10 kelompok yang akan ditantang diumumkan. 832 Ini adalah tim yang akan menantang Blade Alliance. Kincuan tercengang, begitu pula tirani kecantikan. Mereka berada di peringkat 831. Jika Blade Alliance menang, maka tim mereka akan menjadi yang pertama melawan Blade Alliance besok. Meskipun kincuan tercengang, dia tidak terlalu khawatir. Namun, setelah melihat metode kejam dari Blade Alliance, Lanuo dan yang lainnya mengerutkan kening. Aliansi Blade dan lawan mereka berdiri di medan perang. 10 kelompok itu menantang pada saat yang sama, tetapi mayoritas orang melihat aliansi pedang. Ini karena Blade Alliance memberi orang perasaan yang sangat mengejutkan. Mereka tegas dan kejam. Banyak kekuatan di tengah langsung mengaku kalah. Saat ini, Blade Alliance sedang bertarung melawan tim wanita. Restoran Bulan Biru Kelima wanita itu tidak terlalu tua. Mereka muda dan cantik dengan sosok anggun. Mereka memiliki senyum di wajah mereka, terlihat sangat genit dan menawan. Jalan yang menawan. Namun, kincuan mengerutkan kening dan menghela nafas. Apa yang salah? Mungkinkah aliansi pedang akan menang? Tanya kecantikan tirani. Orang-orang dari Blade Alliance berjalan di jalur pembunuhan. Hati mereka seperti batu besar, atau lebih tepatnya, mereka berdarah dingin. Ketahanan mereka terhadap godaan sangat kuat. Pertempuran dimulai. Mereka bertiga menyerang para wanita. Bilah pendek di tangan mereka memiliki kilau dingin. Lampu bilahnya sangat terang. Mereka bertiga membalik pisau pendek di tangan mereka, dan cahaya yang dipantulkan menyapu mata para wanita. Secara naluriah, para wanita menyipitkan mata mereka. Pada saat ini, ketiga pria dari Blade Alliance menyerang mereka. Asura Armageddon. Ketika pedang itu menebas, itu memberi orang perasaan bahwa pria dan pedang itu adalah satu. Seluruh tubuhnya berkedip-kedip antara terang dan gelap, dan kecepatannya tidak menentu. Kelima wanita itu tidak mau kalah. Dua di antaranya berada di depan, sementara tiga lainnya berada di belakang. Formasi penyihir lima pedang. Lingkaran merah muda samar mengelilingi kelima wanita itu, membuat mereka terlihat semakin cantik. Banyak orang terpesona oleh mereka. Dang-dang-dang. Namun, pada saat ini, dua orang yang tidak bergerak selama ini menghilang. Lan Ling, seorang wanita berteriak. Memadamkan. Sebuah lingkaran cahaya menyebar dari tubuh wanita itu. Kecepatannya sangat cepat. Kemudian, dua pria dari Blade Alliance yang menghilang mendekati kelima wanita itu. Namun, mereka sekarang terungkap. Membunuh. Dengan teriakan yang jelas, kelima wanita itu memutar pedang mereka dan menebas. Lima energi pedang saling silang, terutama titik di mana dua energi pedang saling silang. Itu cerah dan mempesona. Peng-peng-peng. Lima energi pedang saling silang, terus-menerus meledak dengan kematian yang mengerikan. Untuk sesaat, kelima pria dari Blade Alliance berada dalam kondisi yang menyedihkan. Pasukan tingkat menengah benar-benar berbeda. Sepertinya aliansi pedang akan kalah. Seseorang berkata, Kincuan, bagaimana menurutmu? Hegemon yang memikat bertanya. Kincuan menggelengkan kepalanya. Ini hanya sementara. Apakah kamu tidak melihat betapa anehnya orang-orang dari aliansi pedang ini? Meskipun mereka tampak dalam keadaan menyedihkan, mereka masih memiliki kekuatan untuk disisihkan. Memadamkan. Kelima pria dari Blade Alliance dengan cepat berdiri bersama. Pada saat ini, semua orang tampaknya telah menyadari suatu masalah. Lima orang dari Blade Alliance sepertinya tidak menggunakan formasi sejak awal. Namun, kelima pria dari Blade Alliance berdiri bersama. Kincuan menyipitkan matanya karena dia bisa melihat formasi lima orang dari Blade Alliance. Formasi energi Asura Baleful. Kemudian, mereka berlima melompat dan mengacungkan pisau pendek di tangan mereka. Sinar energi pedang hijau yang aneh dilepaskan. Kincuan menyipitkan matanya lagi. Bab 289. Pedang pemecah jiwa. Susunan energi Surabaleful. Dikelilingi oleh energi cian yang sangat buruk, lima cian sabarki dengan keras menebas, langsung mengunci sosok kelima wanita itu. Wajah kelima wanita itu berubah, tapi sepertinya sudah terlambat. Lima energi mengerikan bergabung di udara, membentuk pedang raksasa cian yang lebih besar. Dikelilingi oleh energi cian, itu sangat aneh, memancarkan orang memilih orang untuk dimakan saat langsung menebas kelima wanita itu. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan dari kelima wanita itu, tapi mereka masih di sana. Pertempuran sudah berakhir. Pedang pemecah jiwa. Sekelompok orang naik dan membawa kelima wanita itu turun. Aliansi Saber menang lagi, peringkat 832. Mereka juga satu-satunya kekuatan dari arus bawah untuk memasuki arus tengah. Pada hari ini, semua orang mengingat vaksi Saber Alliance. Mereka telah membunuh dalam perjalanan mereka dari ribuan pasukan di hilir ke jangkauan tengah. Kelima orang ini berdarah dingin dan tanpa ampun. Banyak orang yang tidak menyukai mereka, namun banyak juga orang yang menantikan penampilan mereka keesokan harinya. Apakah mereka dapat bergerak bebas di Middle Reaches? Apakah mereka dapat masuk seratus besar dan masuk ke Upper Reaches? Keesokan harinya, medan perang Changlan berlanjut. Tuan Muda Changlan masih berdiri di atas singa seputih salju, dan pasukan aliran tengah memulai kompetisi. Hari ini, aturan kompetisi tidak diumumkan, dan kompetisi segera dimulai. Dari 980 hingga 1000. Ini adalah babak pertama. Setelah kedua belah pihak naik ke atas panggung, mereka menyetujui jimat pengganti dan mengumumkan dimulainya pertempuran. Qin Chuan tiba-tiba merasakan sesuatu dan menoleh untuk melihat. Tidak jauh dari sana, Jing Sao dan yang lainnya dari Sekte Pedang Roh ada di sana. Saat ini, Jing Sao sedang menatap Qin Chuan dengan tatapan sinis. Ada sedikit rasa puas diri dan main-main di matanya. Qin Chuan tiba-tiba berpikir, mengapa SWAT Union memilih untuk menantang nomor 832? Apakah itu kebetulan atau disengaja? Gaya Saber Alliance adalah membunuh dalam satu pukulan. Apa hubungan antara Sekte Pedang Roh dan aliansi Sabre? Tapi kemudian, Qin Chuan berhenti berpikir karena tidak ada waktu untuk berpikir. Segera giliran mereka untuk naik ke atas panggung. Nomor 821-840, naik ke atas panggung. Suara Tuan Muda Chang Lan terdengar. Aliansi Suwaka Kincuan naik ke atas panggung. Tentu saja, aliansi Saber juga naik dan berdiri di seberang aliansi Sangtuari. Aliansi Saber dengan mudah membunuh lima orang dari Blue Moon House. Tampaknya aliansi Sangtuari tidak bisa lepas dari kemalangan mereka. Kasihan dua wanita cantik itu, terutama pemimpin suci dari aliansi Sangtuari, dia sangat cantik. Aku menantikan Swat Union memberi kita kejutan lain hari ini. Ku rasa mereka belum melakukan yang terbaik. Seharusnya begitu. Kemarin, kita menggunakan formasi susunan terakhir dan bahkan menggunakan Saber pemecah jiwa, yang bisa digunakan oleh lima orang. Seharusnya tidak ada lagi kartu truf yang tersisa. Bahkan jika aliansi Saber tidak masuk seratus besar, itu pasti akan meningkat pesat. Tuan Muda Changlan sedikit linglung saat melihat Hegemon Aluring Beauty. Dia telah melihat keindahan yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, tetapi tidak satupun dari mereka yang bisa memberinya pengaruh seperti itu. Hati Tuan Muda Changlan setinggi langit. Ketika dia melihat Hegemon Aluring Hegemon, dia merasa bahwa dia adalah wanita paling murni. Dia murni dari dalam keluar, murni dan tidak ternoda bahkan oleh setitik debu. Apakah itu tubuhnya atau jiwanya? Itu membuat jantungnya berdebar. Apakah kita meninggalkan pertempuran saat efek substituasi? Institusi Jadependen muncul. Tanya Wasit yang bertanggung jawab atas kelompok Kincuan. Kami tidak akan mundur. Lima orang dari Blade Alliance berkata. Tidak. Kincuan juga berkata. Baiklah, semuanya, besiaplah. Pertarungan dimulai. Wasit mundur dan mengumumkan dimulainya pertempuran. Memadamkan. Kali ini, orang-orang dari Blade Alliance langsung membentuk formasi energi Asura Baleful. Adapun Kincuan, dia membentuk formasi lima elemen. Empat posisi Dewa Bunga. Jangan khawatir. Beberapa orang ini tidak akan bisa menghentikan kita. Kita akan berjuang menuju Eselon atas, kata Kincuan sambil tersenyum. Lima orang dari Aliansi Pedang pasti berdarah dingin. Bahkan kecantikan tiada taraf seperti Hegemon Aluring Beauty tidak bisa membuat ekspresi mereka berubah. Baiklah, sudah waktunya. Ayo pergi. Fatih memimpin dan menyerang ke depan, mengayunkan gada besarnya secara horizontal. Mata ilahi emas. Ini karena sosok ketiga lawan telah menghilang. Kecantikan yang memikat, posisi Lee. Desir. Sebuah sonic boom wind blade melintas. Bisa. Sekelompok darah mekar. Ekspresi orang yang dipukul menjadi dingin. Mata Kincuan berkilat dingin saat dia mengeluarkan busur berat misterius itu. Berurusan dengan orang-orang dari Blade Alliance, Kincuan merasa sangat santai. Ini karena dia menyadari bahwa kartu truf lawannya telah sepenuhnya ditahan olehnya. Kincuan, yang mengeluarkan busurnya, segera mulai bekerja. Dalam sekejap, dua sosok lainnya dipaksa keluar. Pada saat ini, batang besar Fatih menyapu. Menghadapi serangan destruktif dari Fatih, lawan tidak punya pilihan selain menghindar. Saat ini, Lan Nuo bergerak. Tiga langkah bakat, tiga pedang bakat. Ki pedang itu seperti pelangi. Itu sangat tajam dan cerdik. Dengan gerakan teknik tubuhnya, sosoknya mengeluarkan tiga bayangan. Dengan ayunan pedangnya, tiga gambar pedang lainnya muncul. Tiga sembilan ekstrim. Pedang dan sosok Lan Nuo langsung mengelilingi satu orang. Niat pedang musim bugur juga menjerat satu orang. Dia juga di kelas kuning sekarang. Pedang ilahi putra surga sudah berada pada level yang layak. Pedang panjang itu agung dan perkasa. Dengan setiap tebasan, orang dari Blade Alliance hanya bisa mengandalkan teknik tubuhnya untuk menghindar. Dia bahkan tidak bisa bersembunyi selama pertempuran. Kali ini, situasi pertempuran telah berubah. Lawan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan Soul Breaking Blade. Lemak saja bisa langsung menyapu. Tidak ada yang berani menekannya. Dalam pertempuran seperti itu, Kincuan pada dasarnya tidak bergerak. Dia hanya membiarkan Hegemon Aluring Beauty mengendalikan situasi secara keseluruhan. Paling-paling, dia akan memberikan beberapa petunjuk. Kecuali ada bahaya, dia tidak akan bergerak. Dentang Lanuo memaksa pria itu menemui jalan buntu. Tiba-tiba, dia berlari ke depan dan menggunakan jurus membunuh pedang tiga bakat. Tiga bakat kehidupan menyambar. Pedang panjang Lanuo bersinar dengan cahaya dingin. Tiba-tiba, tiga lampu pedang yang menyilaukan ditembakkan. Pria di depannya juga tidak ceroboh. Namun, dia masih tidak bisa mengelak. Pada saat ini, cahaya dingin melintas di mata pria itu. Dia tiba-tiba bergegas menuju Lanuo. Dia tidak menghindar. Dengan baik. Tritalon Live Snatching langsung mengenai tubuh target. Pada saat ini, suara garing dan halo bisa terdengar. Sepotong batu giyok jatuh dari tubuh lawan. Sementara itu, pria dari Blade Alliance diam-diam menikam ke arah tenggorokan Lanuo. Bisa. Bila angin yang tampak seperti burung phoenix kecil spiritual meledak di tenggorokannya. Tenggorokannya terbuka dan darah bermekaran dengan indah. Kincuan tersenyum. Kali ini, Hegemon Aluring Beauty memahami waktunya dengan sangat baik. Lawan ingin menggunakan jimat pengganti untuk membunuh Lanuo. Pada saat ini, Hegemon Aluring Beauty mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Serangan sitar Hegemon Aluring Beauty sangat menakutkan. Itu awalnya adalah tulang kaisar manusia. Sekarang, itu di Yellow Tier. Selain amplifikasi dari posisi Dewa Empat Bunga, kekuatannya cukup mengerikan. Satu orang tewas, dan formasi mantra hancur. Little Fatih mengayunkan tongkatnya lagi, dan kali ini, seseorang tidak mengelak dan terkena. Orang ini sepertinya tidak memiliki jimat pengganti atau Leontine Giok, jadi dia dihancurkan oleh tongkat Little Fatih dan mati di tempat. Fisik setengah Tauti, selain tongkat misterius itu, dan amplifikasi yang diberikan oleh Kincuan, kekuatan tongkat ini dapat dianggap sebagai serangan destruktif pada tahap ini. Bab 290. Tyron yang luar biasa kaget, tapi bagaimana mungkin Lan Nuo dan Fatih tidak kaget. Awalnya, mereka merasa Liga Pedang tidak akan mudah dikalahkan. Mereka bahkan harus menggunakan jimat pengganti batu abadi emas mistik. Namun, mereka tidak menyangka akan semudah itu. Pihak lain bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menggunakan sabar pemecah jiwa. Mereka tahu bahwa sebagian alasannya adalah karena posisi Dewa dalam formasi, tetapi mereka juga memiliki kesadaran pertempuran dan kerja tim yang baik, yang mencegah pihak lain menggunakan kartu truf mereka. Semakin kuat teknik bela diri, semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkannya. Misalnya, sabar pemecah jiwa yang mereka gunakan berlima membutuhkan waktu untuk bersiap. Terkadang, serangan yang paling sederhana dan paling langsung adalah yang paling efektif. Misalnya, pedang tiga bakat Lan Nuo dan langkah tiga bakat. Satu langkah untuk tiga langkah, satu pedang untuk tiga pedang. Ini adalah jalan tiga talenta. Serangan Little Fatih juga keras dan langsung. Dengan sekali sapuan, dia bisa memaksa formasi lawan ke dalam kekacauan. Ia lahir dengan fisik setengah tauti dan memiliki kekuatan yang tak terbatas. Ditambah dengan posisi Dewa Formasi, dia seperti Tyrannosaurus berbentuk manusia. Di sisi lain, Aluring Hegemon mengendalikan situasi secara keseluruhan. Dia akan menghancurkan kartu truf lawan dan menahan mereka. Kadang-kadang, dia akan melakukan pukulan ganas dan bahkan menyelamatkan atau membunuh seseorang. Dua orang tewas dalam sekejap. Kali ini kekalahan lawan sudah pasti, tapi lawan tidak mengaku kalah. Ketika Kincuan melihat Lan Nuo dan yang lainnya menghela nafas lega, dia sedikit mengernyit, sebelum musuh benar-benar runtuh, kecerobohan akan berakibat fatal. Seolah-olah untuk memverifikasi kata-kata Kincuan, dua dari mereka tiba-tiba melemparkan belati ke tangan mereka. Kedua belati itu tiba-tiba menghilang dengan bayangan abu-abu. Kecepatannya sangat cepat, mengarah ke tenggorokan. Jika dia dipukul, bahkan dengan jimat pengganti, dia tetap akan terluka. Pedang bayangan hantu. Pada saat ini, orang yang tersisa mengeluarkan dua belati. Dia adalah jiwa dari tim Sabre Alliance. Tiba-tiba, dia berputar dan membuang kedua belati di tangannya. Setelah terbang pada jarak tertentu, dia juga menghilang. Ini adalah pembunuhan satu pukulan. Bahkan jika dia memiliki Leontin Giok jimat pergantian, dia akan membunuhnya. Mereka ingin memberi Lanuo rasa obatnya sendiri. Sebelumnya, Lanuo dan Aluring Hegemon bekerja sama untuk membunuh satu orang. Kali ini, mereka ingin bekerja sama untuk membunuh dua orang. Metode serangan mereka sama. Dua serangan pertama adalah untuk menghancurkan jimat pengganti, dan dua serangan terakhir adalah untuk membunuh. Butir-butir keringat sudah muncul di wajah Hegemon Aluring Beauty. Waktu hampir habis, tetapi dia tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Pada saat itu, Kincuan menarik busur berat misterius di tangannya. Siu-siu-siu. Tiga anak panah dilepaskan. Dang-dang-dang. Suara garing terdengar di depan Aluring Hegemon dan Lanuo. Pada saat yang sama, belati yang hilang muncul kembali. Dengan pemikiran dari lautan kesadaran Kincuan, sebuah pisau emas kecil muncul di depan Hegemon Konkueror. Saber ilahi emas. Dengan baik. Sebuah belati hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, sebuah telapak tangan menghalangi wajah Hegemon Kinceng. Pinggangnya menegang saat dia ditarik ke pelukan Kincuan. Tubuhnya yang menggerahkan, sosoknya yang cantik, kakinya yang panjang dan ramping, pinggang dan bokongnya yang sempurna, lekup dadanya, giyok lembut di lengannya, dan aroma yang menyerang lubang hidungnya membuat jantung Kincuan berdetak kencang, tetapi sekarang adalah bukan waktu yang tepat. Tetapi pada saat ini, Kincuan merasa bahwa dia sedang diawasi, jadi dia menggunakan kemampuan ilahi mata surgawi untuk memindai. Dia terkejut saat mengetahui bahwa yang memandangnya adalah Tuan Muda Changlan. Ekspresinya sedikit rumit. Dia memandang Kinwentian dan Hegemon Kinceng dengan ekspresi tidak senang, tapi itu bukan kebencian. Ini membuat Kincuan merasa bahwa karakter orang ini masih baik-baik saja. Hegemon Kinceng memandang Kincuan dengan gembira. Wajah kemerahannya adalah kombinasi sempurna dari aura dingin dan malu itu. Itu adalah dampak visual terkuat. Sosoknya yang kencang dan dadanya yang besar menempel di dada Kincuan. Pertempuran berakhir dengan sangat cepat. Tapi semua orang bisa melihat bahwa tanpa Kincuan, mereka tidak akan bisa berurusan dengan Sabreunian. Saber penuai hantu terakhir sangat menakutkan. Itu cepat, terkunci, dan menghilang. Sangat tidak mungkin untuk bertahan melawannya. Ini adalah kartu truk sebenarnya dari Sabreunian. Banyak orang terdiam. Sayang sekali untuk Sabreunian. Awalnya aku merasa mereka bisa maju sedikit. Kuda hitam besar ini baru saja memasuki aliran tengah dan dikalahkan begitu saja. Kurasa Sanctuary Alliance adalah kuda hitam terbesar. Bagus kalau Sabreunian kalah. Kalau tidak, kita akan bertemu mereka di babak berikutnya. Dengan kekejaman mereka, kita pasti akan kehilangan nyawa kita. Sayang sekali bagi Sabreunian. Jika mereka tidak bertemu dengan Sanctuary Alliance, mereka akan memiliki peluang besar untuk memasuki 10 besar kekuatan arus tengah. Jing Sao dan yang lainnya dari sekte pedang spiritual memiliki ekspresi jelek. Mereka awalnya berpikir bahwa Sabreunian dapat menangani mereka. Mereka tidak menyangka hasilnya akan seperti ini. Ekspresi Jing Sao sangat jelek saat dia mengepalkan tinjunya. Jing Sao, mari kita tangani mereka. Pria seperti elang itu tertawa. Aliansi Sanctuary tahun ini berbeda dari masa lalu. Kita tidak boleh lengah. Di depan formasi pedang lima roh, mereka bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Jing Sao tertawa ketika mendengar ini dan ekspresinya santai. Persaingan berlanjut, tapi sekarang kincuan dan yang lainnya istirahat. Setelah pasukan arus tengah menyelesaikan putarannya, pemenang akan bertanding melawan tim tetangga, dan yang kalah akan bertanding melawan tim tetangga. Meskipun ini tidak sepenuhnya adil, ini adalah aturan antara kekuatan aliran tengah dan aliran bawah. Tim lain dari aliansi Sanctuary, tim tetua, kalah. Satu orang meninggal dunia dan satu orang luka parah. Lawannya adalah tim tetua dari sekte pedang spiritual. Setelah satu putaran, mereka tersingkir. Meski yang kalah masih harus bersaing satu sama lain, pada dasarnya mereka tidak bersaing lagi. Kekalahan sebelumnya adalah kekalahan terbesar. Jika mereka terus bersaing, tidak ada yang akan menonton mereka, dan tidak ada kemuliaan untuk dibicarakan. Mereka hanya akan menjadi bahan tertawaan. Oleh karena itu, setelah mereka gagal, peringkat pada dasarnya ditetapkan setelah mereka bertukar tek. Di babak kedua, tim yang dihadapi Kincuan dan yang lainnya tidak terlalu kuat. Mereka langsung dikalahkan oleh Kincuan dan yang lainnya. Mereka begitu cepat sehingga menyilaukan. Ini juga pertama kalinya kecepatan mereka dinaikkan ke puncak. Kincuan masih tidak bergerak. Kali ini, banyak orang dapat melihat bahwa tim Kincuan jelas merupakan kuda hitam besar, kuda hitam yang lebih menakutkan daripada Sabre Union. Setelah dua putaran, hanya tersisa 250 tim. Tepat sebelum itu, Kincuan melihat Jing Sao dan orang lain bertukar tanda. Awalnya, ada beberapa orang di antara tim Kincuan dan Jing Sao, tapi sekarang Jing Sao dan timnya berdiri di sebelah Kincuan. Kincuan menduduki peringkat 246, dan Jing Sao menduduki peringkat 245. Nomor 231-250, ayo naik panggung. Suara Tuan Muda Changlan terdengar. Sekelompok orang berjalan. Aliansi suci dan sekte pedang spiritual saling berhadapan. Lihat, lawan dari aliansi suci adalah sekte pedang spiritual. Ada pertunjukan yang bagus untuk ditonton. Kekuatan sekte pedang spiritual sangat kuat, dan kekuatan susunan pedang mereka sangat menakutkan. Aku ingat aliansi suci dikalahkan oleh sekte pedang spiritual tahun lalu. Ya, banyak orang mengingat ini dengan sangat jelas. Si gendut besar itu sepertinya lumpuh. Kenapa dia ada di sini sekarang? Seperti kata pepatah, ketika musuh bertemu, mata mereka sangat merah. Little Fatih sangat bersemangat saat ini. Di seberang, Jing Sao menatap Kincuan. Kebenciannya pada Kincuan telah mencapai puncaknya. Dia tidak pernah begitu membenci seseorang. Ketika efek jimat pengganti muncul, apakah kamu ingin mundur dari pertempuran? Tanya Wasit. Tidak. Tidak. Meski tidak ada pihak yang mundur, mereka bisa berteriak mengaku kalah. Jika mereka berteriak mengaku kalah, mereka juga bisa mundur dari pertempuran. Namun, situasi seperti itu terkadang di luar kendali orang. Sama seperti lima wanita dari Blue Moon House, tidak ada gunanya bahkan jika mereka berteriak di bawah Sol Brea King Sabre. Setelah orang-orang dari Saber Union menggunakan Sol Brea King Sabre, mereka tidak lagi berada di bawah kendali mereka. Pertempuran dimulai. Susunan pedang lima roh.